Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kelas ilmu Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS Bidang pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT Oke teman-teman, latihan soal pada video kali ini itu menyangkut mengenai kisih-kisih terbaru dari Permenpan RB Yaitu musuh alami pada tanaman pangan, termasuk tanaman padi Kita langsung saja ya ke soalnya Nomor 1 Pada tanaman pangan, spesies entomofagas yang selama hidupnya dari larva sampai imago atau dewasa Memangsa lebih dari satu individu mangsa, termasuk musuh alami dari golongan titik-titik A. Serangga parasitoid B. Serangga predator C. Patogen serangga hama D. Hewan vertebrata pemangsa hama A. A. Agen antagonis penyebab penyakit Pembahasannya Secara umum, musuh alami dapat digolongkan sebagai berikut Pertama, serangga parasitoid Kedua, serangga predator Yang ketiga, patogen serangga hama Yang keempat, hewan vertebrata pemangsa hama Dan yang kelima, agen antagonis penyebab penyakit Pada tanaman pangan, spesies entomofagas yang selama hidupnya dari larva sampai imago atau dewasa Memangsa lebih dari satu individu mangsa, termasuk musuh alami dari golongan serangga predator Mangsanya biasanya sama dengan lawannya Jadi jawaban yang tepat adalah B. Serangga predator Nomor 2 Cara kerja dari musuh alami dari parasitoid pada tanaman pangan adalah A. Memakan mangsanya secara langsung B. Masuk ke dalam tubuh serangga melalui kulit C. Pertumbuhan sepora pada kutikula D. Viva berkembang dan memasuki pembuluh darah A. Meletakkan telur pada tubuh hewan sasaran Pembahasannya Cara kerja musuh alami atau agen hayati pada tanaman pangan yaitu Pertama, predator Memakan mangsanya secara langsung Yang kedua, parasitoid Meletakkan telur pada tubuh hewan sasaran Kemudian setelah menetas, larvanya menghisap cairan tubuh hewan sasaran tersebut hingga mati Jadi jawaban yang tepat adalah E. Meletakkan telur pada tubuh hewan sasaran Kemudian yang ketiga, patogen Cara kerjanya, jamur tersebut masuk ke dalam tubuh serangga melalui kulit di antara ruas-ruas tubuh Lalu, mekanisme penetrasinya dimulai dengan pertumbuhan spora pada kutikula Di dalam tubuh serangga, hiva berkembang dan selanjutnya memasuki pembuluh darah Melalui beberapa proses lebih lanjut di dalam tubuh menyebabkan kematian serangga Paham ya? Kita lanjut ya Nomor tiga, musuh alami ini merupakan predator yang memiliki sifat kanibal bila tidak ada mangsa Siklus hidupnya 3-4 bulan Predator ini memangsa penggerek batang padi, wereng Kemampuan memangsanya 4 wereng batang coklat atau WBC per hari Musuh alami yang dimaksud adalah Titik-titik A. Oligosita sp B. Gonate cerus sp C. Dikosa pseudo annulata D. Cirtohirus dividi penis reuter Atau E. Ferenia lineate tam Pembahasannya Banyak jenis predator yang memangsa wereng Tetapi hanya beberapa yang berpotensi menurunkan populasi wereng Salah satunya adalah Ikosa pseudo annulata Atau laba-laba serigala Ikosa pseudo annulata mempunyai sifat kanibal bila tidak ada mangsa Mencari mangsa pada malam hari Serta berpindah sangat cepat Siklus hidupnya 3-4 bulan Predator ini memangsa penggerek batang padi, wereng Kemampuan memangsanya 4 wereng batang coklat atau WBC per hari Jadi jawabanan tepat adalah C. Dikosa pseudo annulata Nomor 4 Pada tanaman padi Telenomus ruaniga Tetrastitus Skoenobifer Dan trichogamma Japonikum asem Merupakan parasitoi telur yang mampu menurunkan populasi titik-titik A. Ulat bulu B. Ulat jengkal C. Wereng zigzag D. Penggerek batang padi Atau E. Wereng batang coklat Pembahasannya Musuh alami penggerek batang padi Atau PBP Yang paling potensial adalah Parasitoi telur Ada 3 jenis parasitoi telur PBP Yaitu Telenomus ruaniga Tetrastitus Skoenobifer Dan trichogamma Japonikum asem Kemampuan ketiga parasitoi tersebut Untuk menurunkan populasi PBP bervariasi Tergantung dari tempat dan lingkungannya Tetrastitus Skoenobifer Memiliki peranan yang paling besar Dalam menurunkan populasi PBP Sedangkan Telenomus ruaniga Dan trichogamma Japonikum asem Peranannya bergantian Jadi jawaban yang tepat adalah D. Penggerek batang padi Atau PBP Nomor 5 Menocillus secmaculatus Merupakan jenis kumbang kubah Yang bersifat polifek Terhadap beberapa serangga hama Pada tanaman padi Yang bukan merupakan mangsa Dari jenis kumbang ini Adalah A. Menocillus secmaculatus Merupakan jenis kumbang kubah Yang bersifat polifek Terhadap beberapa serangga hama Di antaranya Paderus pusifes Paderus pusifes atau kumbang takvi linea Itu merupakan predator Berarti dia disitu yang sebagai musuh alami Yang memangsa Wereng coklat Wereng hijau Wereng zigzag Hama putih Larpa ulat bulu yang masih muda Dan wereng punggung putih Jadi ngerti ya Terlanjut Nomor 6 Di Indonesia Terdapat 4 jenis hama lalat kacang Pada kedelai Dari keempat jenis itu Yang paling berbahaya adalah Opaseoli Tetapi ada 5 jenis musuh alami Yang berperan sebagai parasitoid larva Salah satunya adalah Titik-titik A. Eurythoma poloni B. C. Sechma chulata C. Copidomopsis sp D. Ageoknemis sp Atau E. Curuchotemis sp Pembahasannya Di Indonesia Terdapat 4 jenis hama lalat kacang Pada kedelai Dari keempat jenis itu Yang paling berbahaya adalah Opaseoli Karena serangannya sangat mematikan tanaman Ada 5 jenis musuh alami Yang berperan sebagai parasitoid larva Yaitu Pertama C. Cinepoide sp Yang kedua Eurythoma poloni Yang ketiga Eurythoma sp Yang keempat Sechodella sp Dan yang kelima Trigonogastra agromizae Di antara kelima jenis itu Eurythoma sp Dan Eurythoma poloni Yang paling dominan Jadi jawabannya benar adalah A. Eurythoma poloni Kita lanjut ya Nomor 7 Pada tanaman jagung Lalat bibit berupa serangga Yang jika dewasa Sangat aktif terbang Dan sangat tertarik Pada kecambah Jika tanaman mampu bertahan Maka tanaman akan kerdil Pengendalian musuh alami Bisa dengan Tricogramma sp Dan klabiona japanicola Cara kerja Tricogramma sp ini Adalah Titik-titik A. Melumpuhkan serangan Mangsanya B. Memakan Mangsanya secara langsung C. Menginfeksi serangga target D. Memarasit telur hama Atau E. Besarang di tanaman inang Pembahasannya Pada tanaman jagung Lalat bibit Atau aterigona sp Berupa serangga Yang jika dewasa Sangat aktif terbang Dan sangat tertarik Pada kecambah Jika tanaman mampu bertahan Maka tanaman akan kerdil Pengendalian musuh alami Bisa dengan Tricogramma sp Yang akan memarasit telur hama Dan klabiona japanicola Yang merupakan Predator imagonya Jadi jawaban yang tepat adalah D. Memarasit telur hama Nomor delapan Penyakit busuk daun Pada tanaman kentang Disebabkan oleh Infeksi patogen Pitoptora Investans Salah satu cara Pengendaliannya adalah Mendatangkan musuh alaminya Yaitu Titik-titik A. Opius sp B. Acek coda sp C. Tricoderma sp D. Gronotoma sp Atau E. Entomoptera sp Pembahasannya Penyakit busuk daun Pada tanaman kentang Disebabkan oleh Infeksi patogen Pitoptora Investans Cendawan tersebut Dapat menyerang Seluruh bagian tanaman Baik daun Batang Umbi Pangkal batang Dan perakaran tanaman kentang Sampai saat ini Penyakit busuk daun Merupakan penyakit utama Yang sering menggagalkan Panen kentang Salah satu cara Pengendaliannya adalah Mendatangkan musuh alaminya Yaitu Tricoderma sp Atau Gliocladium sp Jadi jawabannya tepat adalah C. Tricoderma sp Kita lanjut Nomor 9 Pada tanaman gandum Walang sangit Menyerang jaringan batang Dan biji Yang sedang tumbuh Dengan cara merusak Yang bukan merupakan musuh alami Dari walang sangit Adalah Titik-titik A. Capung B. Jangkrik C. Laba-laba D. Parasitoid Crisona sp Atau E. B. Uferia Basiana Pembahasannya Pada tanaman gandum Walang sangit Menyerang jaringan batang Dan biji Yang sedang tumbuh Dengan cara merusak Musuh alami Dari walang sangit Adalah Pertama Capung Kedua Jangkrik Ketiga Laba-laba Dan yang keempat Parasitoid Crisona SPP Jadi jawabannya Yang tepat adalah E. B. Uferia Basiana Kalau untuk pilihan E B. Uferia Basiana Itu merupakan Agen pengendali Hayati OPT Dalam mengendalikan Penggerek batang Dan penggerek Tongkol Jagung Begitu ya Nomor 10 Nomor terakhir Beberapa penelitian Menunjukkan bahwa Keberhasilan Penggunaan musuh Alami Untuk menekan Populasi hama Bisa lebih Dari 50% Yang bukan Merupakan kelebihan Dari penggunaan Musuh alami Adalah Titik-titik A. Memerlukan Pengawasan pakar B. Tidak ada Kata resistensi hama C. Biaya yang Dikuarkan relatif Lebih murah D. Pengendaliannya Dapat berjalan Dengan sendirinya Atau E. Tidak memiliki Efek samping Yang buruk Terhadap alam Pertanyaan Pertanyaan Nomor 10 Ini Kita jadikan PR aja Tulis pembahasan Dan jawaban Kalian Di kolom Komentar Biar sama-sama Belajar Nanti Insya Allah Aku kasih jawabannya Di deskripsi Oke teman-teman Sekianlah dulu Video pembahasan Mengenai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Atau POPT Pada kali ini Terima kasih Sudah menyaksikan Dan semoga Bermanfaat Nanti Insya Allah Kita akan berjumpa lagi Pada video-video Pembahasan lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa Bye Sub indo by broth3rmax